Bagi sobat youtube yang belum mengetahui cara mengganti atau membuat tema di powerpoint setiap slide nya berbeda Nah di video kali ini saya akan beritahukan caranya ya Saya menggunakan versi microsoft powerpoint 2019 tapi pada intinya sama saja caranya ya Ada beberapa cara yang dapat sobat lakukan setidaknya ada 3 cara Untuk membuat tema di powerpoint ini cara yang pertama Terlebih dahulu sobat bikin saja beberapa slide presentasi disini Ya dengan cara klik kanan kemudian pilih new slide yang ada disini Kemudian ini cara yang pertama sobat bisa memilih tema ya yang sudah disediakan oleh microsoft powerpoint Disini ada beragam tema yang dapat sobat temukan atau sobat gunakan disini ya Misalnya ini saya pilih tema yang ada disini sobat tinggal pilih saja Nah hasilnya jadinya seperti ini ya Tapi sayangnya kalau kita memilih desain tema di menu desain itu seluruh slide nantinya akan tergantikan secara otomatis ya Nah kalau misalnya sobat ingin mengganti atau membuat tema di beberapa slide nya berbeda Sobat tinggal klik saja pada setiap slide nya Misalnya saya pilih slide nomor 2 ini Kemudian setelah di klik kanan tadi sobat bisa pilih format background yang ada disini Ada beberapa pilihan format background yang dapat sobat pilih disini ya Ada fill, color, kemudian altristik, effect, dan picture correction Jadi disini sobat bisa pilih kalau solid color itu dia warnanya pekat ya seluruhnya Disini sobat bisa memilih warna apa yang ingin sobat gunakan untuk background pada tema powerpoint nya Nah ketika saya memilih warna disini dia hanya tergantikan halaman kedua atau slide presentasi yang kedua saja yang tergantikan Tidak seluruhnya seperti kita memilih pada menu desain tadi Sobat juga bisa memilih jenis-jenis tema yang ada disini ya Untuk background belakangnya itu ada tipe solid color Kemudian disini ada gradients Sobat tinggal atur saja tingkat warnanya seperti ini ya Gradasi warnanya sesuai dengan keperluan saja Kalau misalnya sobat memiliki gambar dan ingin dijadikan sebagai background Itu sobat bisa pilih picture yang ada disini tekstur fill Kemudian disini sobat bisa pilih insert Dan selanjutnya sobat bisa menemukan gambar di online ataupun di form file Ini dari laptop sobat Dis penyimpanan laptop sobat Kemudian kalau from icon ini dia sudah disediakan di powerpointnya sendiri ya Jadi saya coba untuk memilih yang from a file Disini sobat tinggal pilih saja gambar yang ingin di inputkan contohnya saya yang ini ya Nah misalnya gambar yang ini saya ambil dari google Kemudian pilih insert Dan hasilnya jadi seperti ini Ini tinggal sobat sesuaikan saja ya Tata letaknya Tata letak dari tulisan Kemudian gambar dan sebagainya Kemudian kalau misalnya mau merubah backgroundnya lagi Terkait dengan pencahayaannya Pengaturan warna dan sebagainya Sobat tinggal pilih-pilih saja yang ada disini ya Nah ada banyak banget background-background yang bisa sobat pilih Tergantung sesuai selera saja Disini juga bisa sobat setting Untuk efek dari latar belakang backgroundnya Disini juga bisa sobat style ya Terkait dengan tingkat kecerahan Dari backgroundnya dan sebagainya Seperti ini Kemudian jika ingin mengganti background latar di slide lainnya Sama seperti lihat tadi ya Tinggal di klik kanan saja Kemudian pilih format background yang ada disini Itu cara yang kedua sudah saya sampaikan Kemudian cara yang ketiganya Sobat bisa menggunakan tema ya Sobat bisa undo di internet Ada beragam tema powerpoint yang dapat sobat gunakan Ada yang versi gratis Ada juga yang versi premium ya Atau versi berbayar Contohnya seperti ini Ada dua tema yang sudah saya download dari internet Ini saya buka coba ya Nah contoh tema yang saya download dari internet Backgroundnya sudah menyesuaikan nih sobat ya Jadi sepenuhnya sudah disesuaikan nih Bisa sobat lihat disini Terlihat lebih menarik ya Daripada kita menggunakan background Yang dibuat oleh kita sendiri Itu biasanya agak ribet Dalam proses penyesuaian gambar Kemudian penginputan tata letak tulisan dan sebagainya Kalau kita menggunakan background dari hasil unduhan Kita tinggal pakai saja Dan menentukan tulis-tulisannya yang ada disini Tinggal disesuaikan tata letak tulisan dan gambarnya Nah kalau misalnya sobat tertarik untuk menggunakan tema ini Sobat tinggal unduh saja di deskripsi video ini Gratis kok sob ya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat See you next Bye